Menjelang peringatan hari lahir Kartini puluhan pelajar dari SMP Negeri 3 Kinyali, Kabupaten Pasaman Barat, menyambangi sejumlah tokoh perempuan. Kedatangan pelajar ini untuk memunculkan semangat Kartini dan meminta nasihat dari perempuan-perempuan tangguh di daerah itu. Para pelajar tersebut mendatangi langsung tokoh perempuan yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, perempuan yang bekerja sebagai perangkat daerah, guru hingga istri seorang pejabat kepala daerah, bundokan duang dan tokoh perempuan Minang. Kepala SMP Negeri 3 Kinyali, Pulmen Evida, mengatakan, sekolah terus mendukung dan mendorong sebuah pelajar perempuan agar bisa menggapai semua cita-cita dan menjadi motivasi untuk masa depannya. Kunjungan para pelajar ke tokoh perempuan ini untuk mendapatkan wejangan dan memberikan motivasi bahwa perempuan di Indonesia bisa berbuat dan berkarir dengan tidak meninggalkan kodrat dan tugas utamanya sebagai perempuan. Pada sana sebagai kepala sekolah tentu ingin menunjukkan kepada anak-anak bahwa ada tokoh-tokoh perempuan sesuai dengan momen harikat ini ya. Sekarang harikat ini yang tepat waktunya tanggal 21 besok, tetapi karena kita melibur, anak-anak juga libur hari ini kita jadi pelajar Jumat Berbagi Ilmu dengan tim Jumat Berbagi ini. Nah salah satunya itu dia jadi perempuan harus bangga, perempuan itu bukan orang rumah, bukan orang dapur saja, tetapi perempuan bersosial, berkarir, tetapi jangan lupa kalau dia itu adalah kodratnya sebagai perempuan, menjadi anak, memasak kerja perempuan. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Pasaman Barat, Fitri Risnawanto, menilai anjang sana dan kunjungan langsung kepada tokoh perempuan tersebut akan memotivasi generasi muda untuk berpikir lebih maju dan menjadi cambuk mencapai kesetaraan. Satunya kita sebagai perempuan Pembatan Pasaman Barat, mari kita kembangkan diri kita, berinovasi, berkreasi, menjadi sesuatu yang lebih baik lagi bisa ikut berperan dalam mengisi kemerdekaan, membantu program-program pemerintah. Namun kita jangan lupakan kodrat kita, yaitu sebagai karung perempuan, yaitu mendaping suami, mendidih anak.